Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Zudan Arief Fakrullah mengecek langsung kesiapan Pilkada 2024 di beberapa daerah di Sulsel, salah satunya di Kabupaten Goa. Zudan mengunjungi beberapa TPS di Goa didampingi Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudhiawan, Ketua KPU Sulsel Hasbullah, Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusdi, Bupati Goa Adnan Purita Isan, dan beberapa Forkopimda Sulsel. Zudan bersama Forkopimda Sulsel menggunakan helikopter untuk meninjau TPS di beberapa daerah Sulsel. Untuk di Goa, helikopter mendarat di lapangan Sheikh Yusuf, Goa. Zudan mengatakan, segala persiapan Pilkada dibuta bersejarah berjalan aman dan lancar. Ia pun berharap seluruh daerah di Sulawesi Selatan juga demikian. Selain di Goa, Zudan bersama Forkopimda Sulsel juga mengunjungi Kabupaten Bantaeng, Bulukumba, Parepare, dan Pinra. Proses dan progres yang sedang berjalan, ini sehari ini sedang tahap pengiriman logistik ke TPS-TPS. Lalu dari sisi anggaran, petugas, semua sudah disiapkan dengan baik dari KPU dan Bawaslu sudah rakor bersama BG Gubernur, Polda, Kodam. Dan hari ini kita memastikan kesiapannya sampling. Hari ini di beberapa kabupaten. Alhamdulillah, ini hari kabupaten Goa, tetap lagi di TPS ini, progres penyiapan sudah berjalan dengan baik.